Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tema Gorontalo untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki dan sebelum kita lanjut tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini langsung saja kita lanjut ke ceritanya bagaimana dengan status kami pak kami bertiga ini sedang kuliah dan mengerjakan skripsi sedangkan Panji bekerja di bengkel dan Iqbal sedang kursus mesin kataku iya pak apa kami akan mengulang kuliah lagi pak aku enggak mengulang kuliah lagi harusnya kita kan sekarang Maui sudah di akhir tahun ini Oh iya pak sekarang kan tahun 2018 bulan apa sekarang bulan November sepertinya kalian hanya berubah tahun saja tetapi tanggal dan bulan sama saja itu yang kami temukan juga kemarin dari penelitian kami jadi gimana pak apa kami pulang ke rumah dengan keadaan nganggur kalian nggak usah khawatir kalian bertiga bisa lanjut kuliah dan masuk ke semester akhir nanti tahun depan kalian bisa wisuda terus saya dan Panji bagaimana kamu yang kursus bisa lanjut kursus nanti kami yang bayar biayanya kamu cari tempat kursus pilihan kamu ya Oh ya untuk dokumen pribadi seperti ijasa ataupun akta kelahiran kalian bila diminta nanti untuk pekerjaan kalian serahkan dokumen kalian ini yang baru kata perwira sambil menyerahkan kami masing-masing map aku membukanya ternyata di dalamnya sudah ada dokumen pribadi kami yang baru seperti kaka akta kelahiran ijasa sekolah ternyata semuanya sudah dibuat oleh pemerintah untuk keamanan kami terus saya gimana pak kemarin saya bekerja di bengkel motor pak kamu nanti kami berikan pekerjaan bekerja di bengkel dealer kamu tinggal masuk saja nanti ini alamat kantornya sambil menyerahkan kartu alamat bengkel itu kemudian mulai sekarang kalian mulai hidup baru kalian semua masih tetap akan diawasi oleh pemerintah bila terjadi sesuatu atau hal yang aneh kalian segera melapor ke kantor ini ya baik pak kami akan melaporkan jika terjadi hal yang aneh mengenai nama kalian itu kalian harus memakainya jika kalian berkenalan sama orang lain mungkin akan berat untuk awalnya kalian boleh memanggil dengan nama yang lama jika kalian berlima yang berkomunikasi tapi baiknya kalian gunakan dari sekarang baik pak kami akan segera beradaptasi dengan identitas kami yang baru baiklah kalian boleh pulang sekarang kalian nikmati kehidupan di tahun 2018 ini selamat datang di tahun 2018 kemudian perwira itu langsung meninggalkan ruangan itu kami kemudian diarahkan untuk keluar dari kantor itu dan dibawa pakai mobil biasa kami kemudian diturunkan di terminal bus serta diberikan uang untuk ongkos pulang itu dilakukan agar tidak ada kecurigaan dari orang-orang sehingga kami disuruh pulang menggunakan angkutan umum setelah kami semua masuk ke dalam bus kami duduk secara terpisah di dalam bus itu aku dan daniel duduk berdekatan karena nanti bakalan turun di terminal yang berbeda dengan panji rido dan iqbal soalnya rumahnya berada di desa sebelah aku melihat ke dalam bus itu terlihat sangat berbeda dari bus-bus yang lama jalanannya sangat ramai dan gedung-gedung menjulang tinggi gaya pakaian juga sangat berbeda dari tahun 2006 itu ini memang namanya masa depan semua orang punya hp masing-masing yang sudah canggih dan besar aku dan daniel hanya terdiam melihatnya kemudian kami melihat motor-motor dijalankan yang sudah baru dan keren sekali melihatnya tak lama di perjalanan aku kemudian mengenali jalan yang dilewati bus itu itu merupakan arah ke kampusku seketika itu aku melihat dari jendela bus itu kampus universitas mataram itu sudah direnovasi bangunannya menjadi sangat besar dan bagus lihat nil kampus kita sekarang besar banget ya iya ron gak nyangka ya bakalan jadi bagus begini aku gak sabar untuk masuk kuliah gimana ya kabar teman-teman kita dulu apa mereka sudah bekerja semua ya pasti mereka sudah menikah dan punya anak mungkin saja begitu kan itu 12 tahun yang lalu mungkin aku juga bakalan menikah sekarang kalau kita gak pergi mendaki itu nil udah jangan bahas itu lagi nanti didengar orang-orang kita juga harus pakai nama baru itu oh iya nama baru kamu siapa nil nama baru aku jadi denny kalau kamu ron nama aku berubah jadi andi jadi kamu panggil andi aku aja ya oke andi wkwkwk aku menoleh ke kursi sebelah kanan kebetulan aku duduk bersama daniel di kursi sebelah kiri disana terlihat ada orang yang seolah melihat kita tetapi pada saat aku menoleh ke arahnya dia langsung memalingkan mukanya aku melihat orang itu dengan kumis yang tebal sepertinya aku pernah melihat orang itu tapi lupa dimana sudahlah aku tidak terlalu memikirkannya kemudian tiba-tiba bus berhenti di terminal pertama penumpang pun turun sebagian aku lihat Rido ikbal dan panji ikut turun sambil jalan Rido melihat ke arah kami duluan ya cok kata Rido kemudian bus berjalan lagi aku dan daniel akan turun di pemberhentian berikutnya setelah beberapa menit busnya sampai dan kami berdua langsung turun setelah turun aku melihat orang dengan kumis tebal yang memandang kami berdua itu juga ikut turun dia langsung duduk di kursi halte bus kemudian aku dan daniel berjalan ke arah gang rumahku aku sempat tidak mengenali gang rumah itu karena gang rumahku dulu jalannya masih tanah dan di sepanjang pinggir jalan itu banyak pohon pisang sekarang semuanya sudah berubah jalan yang rusak dulu sekarang sudah di aspal dan tempat pohon pisang itu sudah menjadi perumahan dan ruko apa ini gang rumah kita niel? iya kayaknya itu masih ada tiang listrik di samping gang itu jadi penandanya benar juga katamu aku gak ingat tiang listrik itu kamu mah cepat lupa gimana gak lupa emang berubah drastis kok aku gak sadar kalau orang yang berkumis itu duduk di bangku halte itu dia sepertinya mendengarkan semua percakapan kami berdua kemudian kami berdua menyeberang ke jalan dan masuk ke dalam gang itu setelah beberapa meter berjalan ke gang itu aku menolak ke belakang dan melihat kalau orang yang berkumis itu sepertinya berjalan juga di belakang kita berdua niel kayaknya orang yang di belakang ini ngikutin kita deh haa masa sih iya niel tadi aku lihat dia di dalam bus juga mungkin rumahnya juga emang di kelurahan ini Ron masa iya tapi masuk akal juga sih ayo cepat jalan deh aku udah gak sabar mau bertemu orang tuamu iya aku gak sabar juga nih mau lihat rumahku apa sudah berubah ya kemudian kami mempercepat langkah kaki agar cepat sampai ke rumah setelah di persimpangan gang aku kemudian berpisah dengan Daniel rumahku dengan Daniel jalannya berbeda kemudian aku melihat ke belakang apa orang itu masih berjalan di belakangku ternyata masih berjalan aku semakin curiga dan lumayan berhati-hati terhadapnya akhirnya aku berlari sekencang-kencangnya sepertinya orang itu tidak sanggup berlari karena sudah lumayan tua akhirnya aku sampai di rumah semuanya tidak berubah hanya jalannya saja yang sudah berubah dan tembok rumah aku juga sudah pakai bata dulunya hanya pakai bambu aku melihat ke rumahku ternyata sudah ramai orang-orang dan keluarga besarku kumpul di sana Assalamualaikum kataku dari depan gerbang rumah seketika itu ibuku berlari ke arahku dan memeluku keluarga kerabat yang lain juga datang ke arahku dan berkerumun kamu gak apa-apa nak iya bu tidak apa-apa ayo nak masuk keluarga semuanya berkumpul disini nak dari pertama kali berada kepulangan kamu tersebar iya bu alhamdulillah kalau masih ada yang mengingat aku bu iya sudah 12 tahun kamu tidak pulang nak kami semua sudah mencari kamu kemana-mana bahkan setahun setelah kamu menghilang kami semua masih mencari kamu di hutan gunung itu nak jadi ibu benar-benar mencari ku kata teman-teman pernah mendengar suara ibu di hutan pasi hari setelah kami tersesat iya nak sudah kamu masuk dulu ibu tidak pernah merubah kamar kamu kamar kamu masih seperti semula seperti 12 tahun yang lalu terima kasih ibu adik dimana bu adik kamu pergi kuliah nak kalau ayah dimana ayahmu keluar tadi disuruh ikut sama polisi banyak sekali katanya mau diberikan informasi mengenai kamu tapi kamu malah pulang sendirian nak iya bu ada yang mau aku omongin bu kita masuk dulu bu aku kemudian masuk ke kamar dan berbicara berdua sama ibu aku menyuruh ibu agar keluarga segera pulang saja anggap semua ini telah berlalu kemudian nama aku sekarang Andi bukan lagi Ronnie kemudian aku memperlihatkan KTP dan dokumen perbandiku kepada ibu demi keselamatan aku bu semua identitas aku sudah berubah dan aku akan kembali berkuliah di semester akhir bu kataku kepada ibu kemudian ibuku menyuruh keluarga yang lain untuk pulang saja karena aku sudah kembali dengan selamat setelah itu aku menceritakan semua yang terjadi selama aku menghilang itu kepada ibu tetapi aku menyuruh ibu untuk tidak menyebarkan cerita ini anggap saja angin berlalu tak lama kemudian bapakku pulang tanpa diantar siapapun ini Andi dompet kamu yang lama petugas hanya mengembalikan dompet kamu saja barang kamu yang lain disita termasuk HP kamu katanya untuk bahan penelitian kok bapak tahu nama aku Andi iya semuanya sudah diceritakan sama dokter itu di kantor kementerian pertahanan tidak hanya bapak keluarga dari teman-teman mendaki kamu juga datang kok jadi bapak sudah mengerti ya baiklah sekarang kita sudah kumpul bersama lagi pak bu iya nak syukurlah bapak tidak nyangka bakalan ketemu kamu lagi nak rasanya seperti mimpi kata bapakku sambil memelukku oh iya minggu depan kamu mulai masuk ke kampus ya kamu isi identitas dulu disana supaya tahun depan kamu bisa wisuda itu pesan dar petugas ya pak iya nak kalian bertiga nanti bisa masuk kuliah alhamdulillah ya sudah kamu coba periksa barang-barang lama kamu dulu nak ibu tidak pernah membuang sekecil apapun dari kamar ini nak iya pak bu aku juga mau istirahat kalau begitu bapak sama ibu keluar dulu ya nanti makan siang kita makan bareng ya baik pak kemudian aku mencoba mencari barang-barang aku yang katanya sudah lama aku tinggalkan padahal rasanya cuma seminggu saja aku meninggalkan rumah aku tidak henti-hentinya merasa takjub dengan keadaan ini aku melihat rak bukuku ternyata masih tersimpan rapi tetapi agak berdebu kemudian aku mencari berkas krepsiku yang aku tulis tangan dulu aku kemudian beres-beres di kamarku setelah itu rebahan di kasur senang sekali rasanya bila kembali ke kamarku ini meskipun dengan kondisi dunia dan lingkunganku sudah berubah mungkin karena kecapaian aku akhirnya tidur di kamar tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara ketupan pintu andi di ayo kita makena ternyata itu bapakku kemudian aku beranjak dari tempat tidur dan keluar disana sudah ada adikku yang tersenyum kepada aku kak kakak akhirnya pulang katanya sambil memelukku milisa kamu sudah pulang kuliah dek iya kak aku kan kakak aku juga dek tapi kamu seperti orang lain sekarang dek padahal kemarin masih kecil banget itu sudah 12 tahun kak iya iya dek intinya kakak sudah kembali iya kak meskipun kakak hampir seusia aku sekarang tapi tetap saja kakak itu sudah tua di mataku hahaha katanya sambil tertawa iya iya dek kamu kuliahnya yang rajin ya jangan main sama cowok dulu kataku sambil memegang kepalanya ih apaan sih kak sudah kita makan dulu kemudian aku makan bersama keluarga rasanya hati ini sangat senang bisa melihat keluarga dan berkumpul seperti semula meskipun keluarga ku sudah berbeda karena hanya aku yang tidak bertambah usia oh iya nak kamu belum punya hp kan nanti kita beli ya melisa nanti pilihkan hp untuk kakak kamu ya hp pak iya sih aku belum punya hp aku lihat orang-orang hp nya super canggih ya iya kak kan sekarang udah jaman modern semuanya serba online kak gak kaya dulu iya deh nanti carikan kakak ya dek kataku kemudian kami lanjut makan sambil menceritakan semua hal selama aku tidak di rumah setelah selesai makan aku kemudian duduk di kursi sofa dan menonton tv sungguh memang jaman modern semuanya serba canggih sekarang kemudian adikku datang dan duduk di sampingku dia mengenalkanku aplikasi terbaru dari hp jaman sekarang seperti teknologi telepon tetap muka kemudian aplikasi sosial media setelah lama aku duduk rasanya bosan sekali aku kemudian keluar rumah untuk melihat-lihat halaman rumahku yang sudah berubah tiba-tiba aku lihat orang yang berkumis yang mengikutiku tadi dari bus lewat di depan rumahku tapi anehnya dia tidak menoleh ke arah rumah tapi dia hanya berjalan lurus saja aku tidak terlalu memikirkannya karena mungkin dia orang yang tinggal di gang rumah ini juga kemudian aku masuk ke dalam mencari bapakku pak bapak iya nak ada apa bapak tau gak orang yang berkumis tebal yang tinggal di daerah sini usianya mungkin seusia bapak yang rumahnya mungkin di jalur gang ini pak kataku bertanya gak ada tuh yang mempunyai kumis tebal yang tinggal di jalur gang ini ada kok tapi dia sudah tua kakek-kakek dia juga jarang keluar kata ibuku tapi dia tadi lewat di depan rumah kita pak bu mungkin dia mengunjungi keluarga di kelurahan ini tapi dia seperti mengikutiku tadi pak aku juga ketemu dia di dalam bus tadi pak kataku menegaskan tiba-tiba suara teriakan dari dapur ih tolong ternyata suara itu adalah adekku melisa yang berteriak kami semua langsung kesana ada apa dek kataku ada ular ada ular tadi disana besar banget kak katanya ketakutan mana ularnya disana pak di bawah meja itu katanya sambil menunjuk ke arah bawah meja bapakku kemudian memeriksa bapakku kemudian memeriksa bawah meja tetapi tidak ada ditemukan ular kan gak ada apa-apa di sini kan gak ada apa-apa disini beneran pak tadi besar banget gak mungkin bakalan hilang begitu cepat kak ularnya besar sebesar lengan tangan kakak sebesar lengan tangan kakak ibu jadi takut semoga bukan menjadi pertanda buruk buat keluarga kita kemudian kami memeriksa seluruh dapur mungkin bakalan ada sembunyi di area-area yang susah dijangkau tetapi memang tidak ada bagaimana ular bisa tiba-tiba bisa menghilang begitu cepat kataku dalam hati aku jadi mengingat ular berkepala manusia di gunung itu baik teman-teman sekian untuk kisah kali ini bagaimana menurut kalian tentang kisah ini tulis komentar kalian di kolom komentar dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like komen share serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel ini tema Guntalo